Warga Desa Pemali, Kabupaten Bangka memanfaatkan koran bekas menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Bertempat di balai kantor Desa Pemali, ibu-ibu rumah tangga berkreasi membuat kerajinan berupa tas, tempat tisu, tempat pensil, dan lain-lain. Ibu rumah tangga diberdayakan untuk mengisi waktu mereka. Selain mendapatkan ilmu, mereka juga mendapatkan penghasilan dari penjualan kerajinan koran bekas tersebut. Mereka mengaku membuat kerajinan tangan dari koran bekas tidak terlalu sulit. Apalagi mereka mempelajarinya dari buku perpustakaan. Kalau setiap hari sih, kalau misalnya ada yang mesen. Kayak kita kemarin, ada baza kan, baza pameran-pameran, kemarin, tiap hari, hampir tiap hari. Jadi, tergantung besar-besar kecil. Kalau seperti itu? Seperti ini, hampir setengah majalah. Setengah majalah. Kalau tisu-tisu. Kalau itu, kan kita pakai kardus, dan dalam pakai kardus dibentuk dulu. Paling berpilom taran. Kerajinan tangan dari koran bekas dihargai mulai Rp12.000 sampai Rp30.000, tergantung ukuran dan jenisnya. Saat ini, pemasaran produk masih di seputaran Kabupaten Bangka dan tergantung dengan pesanan. Dari Pemali, Kabupaten Bangka, Firman Syah, Mewartekan.